Kita lihat dalam gerakan lambat Saudara-saudara Ada ralat yang penting sekali Bahwa temakan dari Musimin tadi Masuk Kawang Irian Jaya Jadi Sesudah dibalas tadi Oleh Eli Rumaropen Sekarang nomor 12 Yaitu Amrustian dari Sumatera Utara Masuk 2-1 Untuk Sumatera Utara Kita lihat dalam gerakan lambat Dalam gerakan lambat Saudara-saudara Saudara-saudara Amrustian Oh Ya masuk Sekarang giliran Kesebatan Irian Jaya Diwakili oleh Adolf Cabo Nomor punggung 11 Adolf Cabo Berancang-ancang Tidak masuk Tidak masuk Dola Cabo Nomor 11 Tidak berhasil melaksanakan tugas dengan baik Karena berhasil Karena berhasil ditepis oleh penjaga gawang Jamaluddin Butauruk Masih tetap 2-1 Untuk Sumatera Utara Sekarang saudara-saudara Giliran Penembak dari Sumatera Utara Yaitu Nugroho Sakum Nugroho Nama lengkapnya Nomor 8 Sakum Nugroho Kanan dalam Ya dari Sumatera Utara Mendapat giliran untuk menembak Dapat ditepis oleh penjaga gawang Jack Suebu Masih tetap Dua-satu Untuk Sumatera Utara Karena penembak tadi Sakum Nugroho Berhasil diselamatkan Dalam gerakan lambat Ya Diselamatkan oleh penjaga gawang Jack Suebu Sekarang Kembali giliran Metu Duaramuri Ya penembak Yang keempat Dari Irian Jaya Saudara-saudara Dalam metu Duaramuri Nomor 10 Kita tunggu Masih tetap di sudut Sebahkanan Dari penjaga gawang Jamaludin Butauruk Dengan demikian Saudara-saudara Scoring board berubah lagi Menjadi Dua-dua Dua-dua Sekarang saudara-saudara Giliran Kesebasan Sumatera Utara Adalah Nomor punggung 18 Adalah Sugito Lihat Kita lihat Bapak Bagup Dari Irian Jaya Pasugiano Juga tadi Sekilas Melatiat Menyaksikan Sekarang Sugito Saudara-saudara Masuk Dan makan Sugito Masuk Maka dengan demikian Angka berubah lagi Menjadi Tiga-dua Kita lihat Dalam gerakan lambat Yang dibidik Sudut Kanan Dari penjaga gawang Irian Jaya Ia tidak Tertepis Sehingga tepat Masuk Menjadikan Sumatera Utara Unggul Dengan Angka Tiga-dua Sekarang Penemak yang kelima Bagi Irian Jaya Yaitu Nomor tujuh Jonas Sawor Tidak masuk Saudara-saudara Lima temakan Sudah dilakukan Dan oleh Irian Jaya Irian Jaya Hanya mampu Memasukkan Dua Ke gawang Sumatera Utara Sedangkan Sumatera Utara Pada penembak keempat Sudah berhasil Memasukkan Tiga Ke gawang Irian Jaya Irian Jaya Kita lihat Dalam gerakan Lampat Dalam gerakan Ulangan Terlalu tinggi Ke atas Walaupun Antisipasi yang salah Dari penjaga gawang Dengan demikian Dengan demikian Saudara-saudara Penemak yang kelima Dari Sumatera Utara Tidak perlu Dilaksanakan Karena dengan demikian Sumatera Utara Unggul Tiga-dua Atas Irian Jaya Setelah Dilakukan Tendangan penalti Lima kali Bagu